. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan 2 unit helikopter anti kapal selam AS-565 MB Panther dan 1 unit pesawat CN-235 MPA kepada TNI Angkatan Laut. Alutsista produksi PT Dirgantara Indonesia ini diterima langsung kepala staf Angkatan Laut Laksamana Yudho Margono di Hangar Aircraft Service PT DI, Bandung, Jawa Barat, pada hari Rabu 15 Juni 2022. Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo bekerja keras agar anggaran yang dikeluarkan diarahkan kepada industri pertahanan dalam negeri. Prabowo mengatakan, ini merupakan tekad kemhan untuk terus memperkuat industri pertahanan dalam negeri yang sangat vital bagi kelangsungan dan keselamatan bangsa. Prabowo juga mendorong agar PT DI terus bekerja lebih inovatif dan efisien. Ia berharap produksi pesawat PT DI terus meningkat. Prabowo mengatakan, bahwa Presiden sudah merestui peningkatan produksi. 5 tahun ke depan minimal produksi 20 CN-235. Kemudian, pesawat N-219 juga sudah mendapat pesanan dari Kementan. Prabowo juga mengatakan segimelah pesawat jenis lainnya telah dipesan. Pesawat CN-235 MPA yang diserahkan ini merupakan pesawat PT DI pertama yang telah dimodifikasi dan di-upgrade pada seluruh avionik sistemnya. Hasil upgrade tersebut menggunakan teknologi terbaru full glass cockpit dan display digital yang terintegrasi. Di mana untuk komposisi tingkatan kandungan dalam negeri, TKDN, mencapai 42,56 persen. Dengan seluruh modifikasi dan pengembangan mission system tersebut, telah terserap 122.000 man-hour PT DI di area engineering. Di mana 30,1 persen di antaranya merupakan engineer millennial PT DI. Sedangkan, jumlah man-hour yang terserap di area produksi adalah 393.000 man-hour dengan kontribusi tenaga millennial mencapai 40 persen. Sementara itu, helikopter AS-565 MD Panther yang diserahkan, merupakan helikopter naval version hasil produk kerja sama industri antara PT DI dengan Airbus Helicopters. Hasil kerja sama ini kemudian dilanjutkan pengembangan dan integrasi kekuatan anti kapal selamnya oleh PT DI. PT DI melakukan pemasangan torpedo dan sonar varian terbaru yang sesuai kebutuhan TNI Angkatan Laut. Direktur utama PT DI Gita Amperiawan mengatakan, CN-235-220 MPA merupakan pesawat yang didesain untuk menunjang kebutuhan operasi TNI Angkatan Laut, khususnya dalam kebutuhan misi patroli. Di samping kemampuan misi patroli maritim, CN-235 MPA ini adalah pesawat PT DI pertama yang telah dimodifikasi dan di-upgrade seluruh sistemnya. CN-235-220 MPA, dengan kemampuan penuh dapat bertahan lebih dari 11 jam, sementara time on station di radius 200 nautical miles, lebih dari 9 jam. Pesawat ini juga dilengkapi berbagai sistem atau sensor, seperti Tactical Integration System with an Operator Workstation, COM System, Self-Protection System, dan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.